Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Nadia Septian Putri dengan NPM A1I 020032 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Bengkulu Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran anak usia dini yang saya beri nama Mazzeh Berjendela Pernah denger gak itu? Kalau Mazzeh yang ini beda dong dari yang sudah ada Penasaran gak cara membuatnya? Simak terus ya video selanjutnya bagaimana cara membuat media pembelajaran Mazzeh Berjendela ini Mari cekidot Pertama siapkan 2 buah kardus untuk kita membuat Mazzeh Berjendela Selanjutnya kita akan memotong kardus dengan ukuran lebarnya 1 cm dan panjangnya disesuaikan untuk membuat jalur Mazzeh yang akan kita buat nantinya Selanjutnya kita akan membungkus kardus ini dengan kertas manggis agar warnanya lebih menarik dan lebih rapi Nah seperti ini kalau sudah dibungkus Kardus yang sudah kita siapkan tadi kita sampul menggunakan warna yang menarik ya Lalu kita membuat pola Mazzeh atau jalur Mazzeh yang sesuai kita butuhkan dan beginilah bentuknya kalau ini sudah disampul dan jalur Mazzeh sudah terpasang semua ini gambar kupu-kupunya dan gambar samanya nanti kita akan tempel disini dan disini jadilah seperti ini teman-teman ada kupu-kupunya ada tamannya baik ini sudah selesai ya tinggal kita membuat jendela jendela yang di belakangnya oke untuk membuat jendela yang di belakangnya kita membuat pola pola di kardus kita potong nanti tapi jangan sampai terputus kita membuatnya seperti jendela ya beginilah jadinya setelah kita membuat pola di kardus tadi dan kita potong tapi jangan sampai terputus membentuk seperti jendela yang sebenarnya setelah kardus tadi kita potong membentuk jendela lalu kita tempelkan di bagian belakang Mazzeh lalu kita sampul menggunakan warna yang cerah ya selanjutnya kita akan menyampul bagian samping ini biar terlihat lebih rapi dengan menggunakan kertas magis oke kita sudah selesai dalam menyampul dan merapikannya gak rapikan terlihat dong selanjutnya kita akan menempelkan gambar yang sudah kita print tadi ya ini gambar-gambarnya ini ada gambar metamorfosis kuku-kuku kita akan menempelkan yang di bagian pertama ya teman-teman baiklah masih berjendela kita sudah selesai beginilah hasil akhirnya ini jendelanya sudah terisi baiklah saya akan menerangkan bagaimana cara bermain dengan Mazzeh berjendela ini yang pertama ambillah satu buah klereng lalu kita taruhkan ke kupu-kupu ini maksudnya kupu-kupu dan taman ini adalah anak disuruh mengarahkan klereng ini untuk kupu-kupu menuju mencari jalan keluar untuk menuju taman ini untuk garis setar kita letakkan klereng pada gambar kupu-kupu lalu arahkan klereng menuju jalan yang sudah ada sampai menuju garis finish nah kalau sudah sampai sini berarti anak sudah menyelesaikan misi yang pertama untuk memainkan Mazzeh ini untuk yang kedua yaitu jendela namanya kan Mazzeh berjendela yang pertama kita arahkan ke pak ada anak bahwa dibalik jendela ini terdapat gambar dan sebelum itu kita menjelaskan sedikit apa makna gambar tersebut nah kita menjelaskan bahwa ini adalah metamorfosis kupu-kupu yaitu cara kupu-kupu berkembang biar atau bermetamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik ini dan selanjutnya anak suruh mengulangi ceritanya kembali bagaimana sih proses metamorfosis kupu-kupu dengan itu anak mendapatkan ilmu dan juga mengembangkan bahasa anak untuk gambar yang kedua ini terdapat lagu kupu-kupu nanti anak disuruh membacanya kalau ada anak yang belum bisa membaca kita membimbingnya untuk bersama-sama bernyanyi lagu kupu-kupu yang ketiga ada gambar ini gambar kupu-kupu dengan bunga-bunga yang cantik disini kita bisa memerintahkan kepada anak ada berapa kupu-kupu di dalam sini nah nanti anak bisa menghitungnya ada tiga bu nah terus disini ada bunga bunganya warna apa aja ada warna kuning ada warna pink ada warna biru dan sebagainya nah dari satu permainan ini kita bisa mengembangkan enam aspek perkembangan anak terima kasih teman-teman tidak terasa ya sudah berada di penghujung video ini semoga video saya kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk bisa membuat media untuk anak-anak dan semoga generasi kedepannya bisa lebih maju dengan pendidikan anak usia dini yang layak tidak panjang lebar jika ada salah-salah kata saya di dalam video ini saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri wabilahi tofik wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa teman-teman sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dadah selamat menikmati